Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan kami zaizab kleser tidak bosan-bosannya kami menyampaikan tutorial masalah perbaikan handphone Oke kali ini ada Oppo A16 ini kerbucisan kerbucisan di nah disini yang punya minta diselamatkan galeri Oke kami akan coba maksimalkan dan ini pertama kalinya kami akan coba selamatkan dawa galeri handphone dengan Android-Android tinggi ya teman-teman ini Oppo A16 dan Androidnya itu sudah dikit dan apakah bisa nantinya atau tidak kita akan sama-sama coba melakukan seperti Android-Android seri-seri rendah ya teman-teman untuk Android seri rendah biasanya bisa menggunakan unlock tool untuk menyelamatkan galeri ingat disini kita hanya bisa menyelamatkan galeri seperti kontak dan lainnya itu data-data aplikasi tetap hilang semuanya dan disini kita akan coba gunakan untuk Android yang yang lebih tinggi seperti Oppo A16 ini dan kamipun ini pertama kalinya kita eksekusi ya teman-teman dan sebelumnya kami sampaikan kepada si user kami tidak menjanjikan galerinya selamat karena kami belum coba sebelumnya tapi kami akan maksimalkan untuk menyelamatkan data menyelamatkan galeri dan kita akan coba lakukan seperti Android-Android rendah ya teman-teman mudah bisa ya kita akan matikan terlebih dahulu handphone ini dan teman-teman pastikan handphone sudah dalam keadaan benar-benar mati kita akan buka unlock tool dan kita akan keadaan mati atau off ya teman-teman setelah handphone benar-benar mati kita akan buka unlock tool dan kita akan login ke unlock tool disini kita tunggu proses loading untuk login unlock tool ini masih lama prosesnya loadingnya agak lama juga kita bisa tunggu sampai ini sudah login dan dan kita sudah diarahkan ke aplikasi unlock tool dan disini kita akan menggunakan tab Oppo ya teman-teman disini ada di bagian tab Oppo ini kita klik dan di kolom pencarian kita ketikkan Oppo A16 disini kami masih menyesuaikan menyesuaikan handphone nya oke disini kita ketikkan Oppo A16 atau disini kami biasanya mengetikkan A16 ketikkan A16 dia langsung keluar dan disini kita akan coba memanfaatkan fitur untuk save format dan terperlu teman-teman ingat teman-teman untuk saya news security teman-teman perlu checklist kostum emi ini dan pilih yang Oppo A16 dan untuk preloader out ini kita ambil yang satu versi kita gagal versi satu kita bisa ganti ke versi dua eh sudah kita klik setelah pilihan tadi kita klik kita lanjut ke kita klik bagian save format itu tampilan layarnya akan seperti itu dan di handphone setelah handphone dalam keadaan baki kita akan tekan volume atas dan volume bawah serta kita colokkan ke PC tekan volume atas dan bawah colok ke PC seperti ini perhatikan tampilan di PC sudah seperti yang di layar ya teman-teman dan untuk prosesnya itu cepat dan hanya yang agak lama itu proses menunggu wiping nya ini nih waiting masih menunggu proses penghapusan data apakah nantinya sukses atau tidak kita akan lihat di akhir video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini masih lama prosesnya kita tunggu saja sampai proses ini selesai apakah nanti datanya galerinya selamat atau tidak ingat disini kita hanya bisa menyelamatkan galerinya kita tidak akan bisa menyelamatkan nomor handphone sebelum-sebelumnya sih seperti itu saya pengen tahuan kami jika ada teman-teman yang bisa lebih dari kami silahkan komentar cara dan stepnya dan jadi pembelajaran juga buat kami ya di sini handphone sudah muncul logo Oppo kita akan tunggu sampai handphone ini hidup disini disini video kami percepat prosesnya nah kalau ditunggu secara manual itu akan lama ya teman-teman ini teman-teman tunggu saja sampai proses ini selesai dan disini sudah masuk ke pengaturan settingan bahasa dan teman-teman koneksikan ke internet disini kami koneksikan terlebih dahulu ke internet ke koneksi WiFi dan kita akan tunggu apakah handphone ini bisa langsung masuk menu atau kita perlu Bypass FRP ini kita akan coba koneksikan terlebih dahulu sambil kita tunggu untuk pemeriksa update untuk proses pemeriksa update ini juga agak lama sih prosesnya makanya disini kami video kembali kami percepat dan itu masih terkunci di FRP ya teman-teman kami coba pihak UMB tapi tidak bisa mungkin kita harus kembali ke unlock tool kita akan buka lagi unlock tool dan kita Bypass FRP terlebih dahulu karena tadi di awal tadi kita tidak melakukan Bypass FRP kita hanya melakukan save format jadi mereset tetapi menyimpan data galerinya mudah-mudahan sukses ini handphone kembali kami matikan dan kami offkan posisi dalam keadaan off dan kita akan masuk ke tampilan PC lagi ke tampilan unlock tool oke kita offkan dan disini kita klik FRP Bypass masih dengan step yang tadi kostum ME masih seperti yang tadi kita klik FRP Bypass dan disini kembali kita koneksikan tekan volume atas dan bawah dan colok ke PC proses Bypass FRP disini disini sudah oke erasing FRP oke ini kita akan tunggu lagi handphone ini masuk ke pengaturan bahasa seperti yang tadi dan setelah ini kita akan dapat lihat hasilnya apakah sukses Bypass Bypass atau apakah sukses dan galerinya selamat atau tidak sama-sama kita saksikan di akhir video untuk masuk ke menu teman-teman perlu koneksikan ke wifi ya teman-teman atau bisa teman-teman gunakan data seluler nah disini menentukan jaringan dan teman-teman perhatikan prosesnya sampai akhir disini kita akan tunggu proses update mengeriksa update ini sampai kita akan setting dan kita akan cek di akhir video nanti jadi apakah galerinya selamat atau tidak jadi intinya kita memaksimalkan lah intinya kita tidak menjanjikan tapi memaksimalkan data user ini data galeri user ini bisa kita selamatkan dan teman-teman perlu juga untuk mewanti-wanti ke user bahwa tetap ada resiko datanya hilang malah tahu nanti malah datanya hilang teman-teman tidak kasih bejangan kepada user sehingga usernya marah dan gagal nota jadinya oke dan di awal kami sudah kasih penjelasan kami akan berusaha untuk menyelamatkan galeri tidak dengan yang lain galeri hanya galeri dan tetap ada resiko galerinya hilang jika gagal prosesnya dan user pun tidak masalah nanti kalau senanya hilang apa boleh buat itu kata usernya makanya kami berani untuk eksekusi langsung karena sudah ada penjelasan dari user dan ini handphone sudah hidup dan kita akan cek galerinya apakah galerinya terselamatkan Alhamdulillah galeri selamat dan prosesnya sukses jadi perlu teman-teman ketahui untuk melakukan trik ini hanya bisa menyelamatkan galeri ya teman-teman tidak untuk data yang lain jadi untuk seri Android tinggi seperti ini untuk seri Oppo A16 ini masih bisa kita bypass save format via unlock tool dan masih bisa menyelamatkan data dari galeri oke kami rasa cukup sampai disini mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman jangan lupa di like dan di subscribe channel ini berjumpa lagi video selanjutnya dan kami sudahi dengan wabillahi taufik walita ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh